Halo teman-teman semua bertemu lagi kita di channel molenernya rednya banget dan di video kali ini kita akan coba nih spiral abis terbaru di versi 2.0 apa ajakah perbedaannya Mari kita lihat dan untuk kita lihat untuk disini kan udah reset ya pas tadi jam 3 pagi udah reset dan untuk monster-monsternya mungkin ada berbeda deskripsi dan jenis monster pastinya dan disini untuk lantai sembilan sebuah plasma field akan muncul di sekeliling area tantangan saat tantangan dimulai selama berada dan plasma field karakter akan terkena setiap petir 5 kali setiap 5 detik membuatkan elektro damage plasma field akan semakin luas seiring waktu Oh ini seperti yang kayak event legend of Vagabond dulu ya ada kan salah satu efek kayaknya jadi ya pokoknya kamu bakal diserang petir-petir gilis di setiap 5 detik dan kalau untuk lantai sembilan musuh-musuhnya masih biasa aja mungkin ada tambahan elektro sama cool di lantai sembilan ruangan duanya lebih ke perpatu yang dan pressure holder di nomor 2 dan untuk yang ketiga biasa ada gede-gede versus fatoi-fatoi ini kayaknya kalau artefak ini udah siap enggak bakal jadi masalah dan untuk lantai 10 gangguan lain-lainnya antara lain setiap tantangan lantai adalah leader musuh setiap tantangan lantai ini adalah leader musuh di samping mereka ada para penjaga dan akan memberikan efek peningkatan pada leader setiap tantangan akan meningkatkan mentalis dan fisikal resist banyak 10% attendance akan memulihkan HP leader setiap 12 detik dengan mesin-mesin kelima persen ketiga Oke kalau disini di lantai 10 tipsnya mungkin disini dia jadi bakal ada satu bos gitu bentukannya ya bakal ada satu bos gitu bentukannya yang dia nanti bakal nge-heal terus guys jadi caranya ini tentunya kayaknya Fenty bakal unggul banget disini karena bisa ngumpulin musuh-musuh tersebut jadi kalau kalian ingat di like Ivan apa ya Twisted Frame kalau nggak salah dimana di sana ada abis herat yang nanti dia nge-heal terus tuh nah caranya gimana nah ini kalian nge-kill yang ini-nya anak buah-anak buahnya ini karena kalau kalian nggak nge-kill kalaupun kalian udah nyentuh bosnya bakal keisi terus jadi bakal berguna banget untuk a hero-hero atau karakter-karakter yang bisa gabungin mereka dan kemudian untuk lantai 11 gangguannya meningkatkan 60% pyro damage diaktifkan seluruh anggota wasti dan meningkatkan 60 cryo damage diaktifkan untuk seluruh anggota wasti kalau ini lebih ke meningkatkan pyro dan cryo ya tidak terlalu biasanya kayaknya ini efek dari lele yang ini biasanya akan membuat hero-hero baru jadi unggul contohnya kayak yoimnya dan ayak kayak ini guys makanya dinaikin pyro dan kera untuk musuhnya tambahnya desa elektroslimenya jadi ini untuk elemen api dan es bakal unggul banget disini sini ada abis lektor terakhir krayo photosintesis dan pyro photosintesis dan untuk lantai 12 di dalam tantangan terdapat energetise yang akan terus berganti antara elemen high tide dalam siku 10 detik saat air pasang jumlah elemen partikel akan dihasilkan ketika sarangan karakter mengenai musuh memulaikan 10 energi efek ini bisa 22,8 detik saat air surut semua karakter pati tidak dapat mempunyai energi Oh kalau ini lebih ke apa ya bakal ada efek domain yang bisa bikin kalian bakal cepet banget naikin elemen partikel atau ultinya dan akan ada saat-saat tertentu dimana walaupun kita pakai skill tapi enggak bakal bisa nambah energinya dan untuk musuhnya disini udah baru ya ada Nobushi Nobushi Mirror Fighter Fatui dan lain-lainnya ini udah inazuma banget dan sini ada musuh gedenya magukengki dan di last ada arwen-ruinan Oh ini bos baru guys ada arwen hunter ada arwen guard dan teman-temannya Oke langsung saja kita cobain ya video kali bisakah kita dapat full star let's go Oke kita udah di lantai 12 yes jantai 9-11 tadi aku skip dan untuk disini aku enggak pakai ayah kali 5 ya karena belum paham kriteria musuhnya gimana dan untuk disini seperti biasa kasih DPS terkuat kita harus dibagi dua ya disini aku lantai cam bagian satunya aku taruh singkyu Klee dan bagian dua kayaknya bakal pakai Zhongli eh pelayak Zhongli Fenty Eula dan Kiki nya udah oke belum pusatnya di Eula ya bagian dua ya sedangkan di bagian satu aku kasih dua bisa nggak kita langsung gas sekali jalan let's go Oke disini ada samurai samurai ini nih kalau di inazuma cuma kalau di inazuma tebal banget berasaan cuman segera lebih sudah tebal itu pokoknya kalau di inazuma ini paling berasa apa ya nggak bisa satu kali kombo gitu loh kayak siao E3 kali itu kadang nggak keluar cuman ya nggak ada lah ya itu artinya harus ngakuiat lagi langsung aja gitu disini let's let's let bersama di samurai yang gede dua biji oke gabung ini langsung gas lagi ini yang tepul dulu satu aneh agak ikatasi lebih sepatutnya deketan ubat kali kelar nih tapi disini aku sambil AC energi juga ya biar nanti di next apa aduh lah darinya nambah waktu jadi disini aku nggak buru-buru karena harus di PS nya apa pure core nya kalau bahasa ML2 harus full energi biar nanti di next ini bisa langsung tampang ulang-ulang ke disini aku pakai Fenty buat narik kedua Fenty Zhong Lizard langsung ulti ini awal gul-gul langsung ulti aja kayaknya bisa langsung ulap ya asal mereka gabung ya bang tuh bisa ular cenggung nah gabung menepak oke ini ada cincin eh sama polistik juga nah kalau ini pakai Fenty ini disarankan di sini karena di sini hari-lari guys kalau nggak kita lanjut yang di Eula Eula disini cincin lagi nah disini seperti yang aku bilang biasa kan masih 8 menit nih nah jadi disini kita cicil cicil aja disini Eula aku nggak bakal ngoliti disini aku lebih ke arah misi energinya ya biar nanti di next lantai itu bisa langsung pakai Eula kan daripada kalian udah full apa full start di 12-1 terus keluar lagi 12-3 keluar lagi 12-2 kan tepuk ini aku versi 12 langsung sekali jalan nih ya saya bukul terus oke agak tebal ya emang ya cuman ya bisa lah kayaknya langsung lanjut ke 12-2 ini kalau digambarnya tadi ada makhluk ingci cuman lihat dulu lah ini untuk DPS aku bagi dua ya ada apa ini DPS semua nih jatuhnya nih singkyu sub benefit sub play DPS lanjut play ini enak ya kalau yang punya hutau lebih enak lagi guys karena damagenya singkyu kalau sama hutau gila-gilaan lagi hutau yang udah pakai home ini ini langsung aja kita kasihkan disini kira-kira disini aja ya biar nge-tindah oke lihat langsung Siawoni aku intinya arah habis maginnya jujui soalnya aku nggak apa ya counter air belum jelas apa ini langsung lanjut puli gedenya sambil ngisi energi Siawoni yang sampai habis biar nanti bisa langsung full energi pukul-pukul-pukul aja sama selamatnya nah Sisi 2 4 gimana umabu inginnya cincis nah dia nih kan nunggu tegak 10 detik pukul-pukul oke pukul-pukul biasa pakai Eola pokoknya kalau serangan-serangan gitu kalau kalian zombie-nya tank sih aman-aman aja cuma aku disini kan cuma 30 ribu atau 28 ribu zombie-nya oke disini aku nggak sekali pukul ya habis berubah aja oke bagi kita ini jangan terlalu banyak statnya ntar kalau langsung mati nggak ada energi aku di next lah lah ah nggak tahu tuh nggak kritikal atau kayaknya gara-gara lagi berubah-berubah tadi deh ya udah kita pukul-pukul aja ya disini sambil isi energi guys masih ada satu menit biasa jadi biar jangan lupa buat isi energi di PS-nya oke Fenty dan lain-lain sebenarnya Fenty ini buat misinya ngisian Eola aja oke pukul terus ini kayaknya nggak ada berubah lagi kan ya misalnya nggak ada berubah lagi mah enggak ada berubah lagi ini oke pukul aja Eola Eola buat kalian yang besar Eola ya basic attack 9 berena bisa biar bisa nge-carry ini sama uginya sih kalau skill eh nggak terlalu oke pukul terus Eola sila pukul pukul lagi tentu nggak lawan maju gengki 2bji ya oke masih ada platform detik oke sentai oke 122 aman ya enggak dan seperti aku bilang tadi energi DPS diisi jadi kalian yang udah kelar tuh di ujung tuh kalau bisa dipakai buat DPS-nya langsung lanjut ini yang ketiga oke ini kita bantai UBnet langsung play di sini masih ini juga eh udah lusrat nah kita tinggal dikit lagi ini nggak bisa pakai Xiao silah menti aja intinya ah ini dia nih robot-robot Oh aku warinya tuh kayak ini kalau kecil-kecilan ini nggak apa-apa cuma kalau robot yang kayak Inezuma kan repot tuh tunggu-tunggu lagi berubah lagi ini ini berubah lagi kan atau oke kecil-kecil aja oke lah berubah lagi ya berubah lagi good serang terus oke kecil-kecil 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 mau tahu tuh mulai serat serat oke lah gampang ya 12-nya 12-3 satu di sana nggak itu deh sama dua langsung aja ini aku hajar langsung ya langsung ini oke blab blab langsung kita kill aja oke tuh fancy hahaha gak tuh fancy tadi ya lagi debuff Eula oke ini kita pukul pakai Eula ya kalau ada energinya tapi ini aku cast dulu betik attack aja masih ada 1 menit cepet nggak ya ini yang enak aja nih kalau nyatu ini zombie itu kalau ada wakti spam-spam gitu nah ini ya ini udah banyak energi guys ini sekali wakti ini bisa kelap oke terus baterai-baterainya jangan lupa langsung Eula jiblok jiblok oj euler Eulat A2 23 Ogedy guys full star kita 23 terbaru ya Tapi agak ripet perasaan aku Di pertama deh Kemudian yaudahlah GG gak guys Ya saja Oke teman-teman kita udah ya Berarti udah clear Super Alavis 2.0 Dan kalau ditanya pendapat Dan mau lain susah yang mana Menurut saya susah yang sekarang Mungkin karena gameplayku lebih kebanyak Anemo, fisikal, dan api Jadi Tapi buat orang yang punya Ganyu Atau mungkin punya Nanti punya Yoimi ya juga Atau Ayaka yang udah dibuild Abis yang sekarang juga Tidak terlalu masalah sih kayaknya Tinggal kalian mungkin lebih Gimana caranya lebih Paham Hero-hero apa aja yang kombinasinya Bagus dan Bisa menunjang kalian dalam permainan Dan kalau untuk susah tadi mungkin Di lantai 12 Kenapa gak cepet-cepet bang Lambat-lambat Itu biar aku bisa sekali jalan Oke Makasih buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa like and subscribe See you di next live stream Or next video Saya mau lantrenya Renya banget Da-da Da-dah Da-dah Terima kasih telah menonton!